diwak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sebelum kita oleh kelas kita pagi ini adalah kita berdoa terlebih dahulu sebagai berdoa kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan pemahaman dalam kelas kita pagi ini berdoa silahkan A'udhu Billahi Minasyaitan Raja Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, bagi yang belum tahu setiap hari kita TPP mengupas buku Disolving Ego dan bagi teman-teman yang mau ini ada rekaman bedah bukunya teman-teman yang sudah order, silahkan disimak bedah bukunya jadi gak disimpan aja diputar ulang supaya waktu kita titik perubahan ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ini diperjelas lagi oke, Mongoka oke ya Bismillah yang memberikan rasa kualitas subyektif dari realitas terhadap aku adalah pancaran diri sejati jadi aku itu hanya rasa rasa ada yang bersumber dari pribadi muhlat jadi aku itu rasa rasa ada sebagai pribadi yang bersumber yang bersumber yang bersumber dari dari aku aku kita bedain lah ya aku yang kecil saja dengan aku semuanya ini ya besar kapital aku itu adalah rasa ada sebagai pribadi yang bersumber dari aku yang dalam kurung aku yang pribadi muhlat itu memang sejak awal begitu katokannya itu begitu inilah yang kemudian itu sebenarnya setiap orang itu fitrah fitrah existensinya sudah S besar gitu sejak awal dia sudah S besar persoalannya adalah terjadi kesalahan kemudian aku ini disebat kemanamanan rasa aku ini disebatkan pada wong aku adalah wong kere situ lagi terjadi pelanggaran disitu aku adalah menungso ya kan padahal aku itu adalah rasa ada sebagai pribadi yang bersumber dari pribadi mutlak itu ukuran benarnya tentang aku jadi persoalannya terjadi kesalahan lalu itulah yang menjadi S kecil jadi S kecil jadi bisa dibilang bisa dibilang perjalanan LOC itu adalah dia bukan enggak boleh dipahami sebagai pencapaian LOC itu karena enggak ada yang dicapai kenapa S besar itu emang semua orang yang seperti ini gitu jadi LOC itu bisa dibilang itu perjalanan perjalanan dalam mengenali kepalsuannya sendiri LOC bisa dipahami semacam itu bahwa LOC itu adalah titik perjalanan titik perjalanan dalam mengenali kepalsuannya itu aja dan ini enggak usah dibandingin bagaimana kepalsuan yang saya kenali kamu bandingin dengan kepalsuan yang kamu kenali yang enggak enggak bisa ini kan menjadi unik jadi subjektif jadi subjektif jadi meskipun katakan LOC-nya 125 nah itu emang sudah sejauh itu dia mengenali kepalsuan kan bagus kan bagus lalu jadi itu ya jadi jadi itu bukan pencapaian LOC itu tetapi perjalanan masalahnya kan ini kemudian orang itu memahamnya sebagai pencapaian siaran apa ya berita-berita tentang LOC di Mesos di Youtube itu yang membahas itu orang-orang yang enggak paham lalu ada sampai yang bahas nanti LOC dipercayai apa sih dipercayai pemperjalanan kok dipercayai jadi banyak yang enggak mudeng tentang LOC itu kemudian apa ya kurang kurang dalam lah bukan yang salah sih tapi itu dangkal banget jadi pemahaman orang-orang di Mesos itu saya kira itu dangkal karena masih dianggap itu pencapaian atau mungkin yang disini juga yang disini yang masih memahami LOC itu pencapaian itu masih dangkal pemahamannya masih dangkal kenapa ini kemudian itu tidak disebut pencapaian karena ini tadi ujungnya itu kan kamu jadi sesuai dengan hakikatnya bahwa aku itu adalah rasa ada pribadi yang bersumber dari pribadi mutlak seperti itu jadi yang memberikan rasa kualitas subjektif dari realitas terhadap aku adalah pancaran diri sejati yang merupakan sumber realitas yang bersinar sebagai kehadiran yang bersinar sebagai kehadiran untuk menjernihkan pencarian ada baiknya mencari kualitas melekat yang sesuai dengan pengalaman subjektif rasa identitas itu sendiri sebaiknya carilah sumber kualitas subjektif subjektif yang bukan siapa melainkan kualitas bawaan dari makhluk hidup yaitu apa ya jadi bukan who tapi what oke kemudian apakah realitas itu subjektif atau objektif ya titik tertentu pikiran yang introspectif merenungkan kebenaran dari kualitasnya ya ini bagaimana saya tahu bagaimana saya tahu bahwa saya tahu bagaimana saya tahu sesuatu yang saya sumbsikan itu benar itu memang benar gitu ini pertanyaan pertanyaan kemudian kapan kehidupan muncul dan apa sumbernya keadaan subjektif ini bersifat non-linear primordial dan a priori a priori itu sudah ada bawaan intrinsik mengandung bawaan a priori itu bawaan ada bawaan bawaan intrinsik ini kalau secara filsafat dalam epistemologi a priori itu adalah pengetahuan yang sudah ada bawaan bawaan sebelum kita bertemu dengan pengalaman bahwa aku adalah rasa ada pribadi yang bersumber dari aku pribadi mutlak itu sudah bawaan a priori pengetahuan a priori jadi tidak perlu dipelajari tidak perlu dipelajari persoalannya kan adalah makom makom seperti itu tinggal diaktualkan potensinya tinggal diaktualkan potensinya sehingga dia bisa merespon pengalaman dari medan yang impersonal ini muncullah rasa yang sangat pribadi sebagai kualitas isi utama jadi rasa subjektif dasar aku itu mampu mengetahui dirinya sendiri secara refleksif jadi aku yang non-linear dia tahu pada dirinya sendiri dia tahu jadi tidak perlu berpikir makanya dia kalau digambar itu sudah dengan sudah dengan dia sudah dengan jadi barat teh sama air dia tahu kalau ini teh kalau aku teh dan sekaligus dia tahu kalau juga ada air bagi teh yang tidak egois dia akan mempersaksikan air kenapa aku sudah jelas ketika aku mempersaksikan air yaitulah kemudian kejelasan diriku mampu mempersaksikan air kata teh begitu kan bismillah kan begitu ya bismillah dan itu tanpa berpikir namanya kalau tanpa berpikir berjikir jadi pikiran non-linear itu namanya jikir pikiran non-linear jikir jikir dipikir jikir ngihitung apa gimana berpikir non-linear non-linear aja bisa masa berpikir linear gak bisa problemnya adalah para praktisi jikir ini gak bisa berpikir boro-boro non-linear linear aja gak bisa lah itu orang gak mau berjikir hasilnya kayak sana loh hasilnya ya kayak kayak sana gak ngerti dikit-dikit itu maksudku dikit-dikit ikut maksudku gimana sih kayak gitu ya jadi orang ahli jikir itu udah berpikir linear itu apaan sih kampus itu sekolahnya linear kan kita biasa non-linear kok kalau hanya linear itu sambil tidur bisa sambil norok bisa biasa berpikir non-linear 20 jam kalau suluk henti-henti masa berpikir linear bingung sampai kenagor itu kan sesuatu yang impossible jadi makanya teman-teman saya kamu jangan meremehkan ahli jikir ahli jikir itu berpikirnya non-linear alah linear aja gak bisa lah itu persoalannya definisi jikir ini kita juga itu tidak tidak ketemu jikir memang ada tingkatan-tingkatan di kitab ada jikirnya orang awam jikirnya orang awam itu hitungan itu tapi itu mestinya itu prakondisi dulu intinya jikir itu berpikir non-linear berpikir non-linear kayak apa berpikir non-linear itu misalnya minimal itu gini dia harus tahu ahad wahid wahda katokannya akan begitu katokannya begitu sementara berpikir linier itu yang utuh tadi itu dipisah-pisah digabung-gabungin gitu aja aslinya jadi berjikir itu artinya dari penjumlahan pengurangan menuju totalitas selalu berpikir itu dari totalitas menjadi pemisah-misahan dan penggabung-gabungan nah itu zikir itu jadi kadang-kadang itu umat islam itu sendiri terbelakang dalam pemikiran lalu merasa kami ini umat yang terbaik apa yang terbaik mikir aja nggak bisa kok pede disuruh jikir malah mikir mau jikir tidak bisa berpikir lagi oh ala John John ini kita perlu definisi yang clear tentang zikir ini karena ini adalah makanan sehari-harinya orang islam orang islam itu makanan sehari-harinya itu zikir bukan kikir yang dikembangin kok kikir alias pelit jadi aluh pikir itu harus bisa berpikir non-linear makanya ini dia adalah sudah advance sudah advance gitu nggak ada lagi di atas itu kalau semuanya sudah utuh kamu tinggal bersaksi gitu loh bersaksi aja bisa kalau berlinear itu kan belum bersaksi belum bersaksi itu itu masih menggabung masih mencari masih mencari makna melalui penggabungan atau pengurangan masih mencari makna itu makanya dia trial error bisa dapat bisa enggak dan semua pengetahuan dari berpikir linear itu tidak akan pernah sempurna tidak akan pernah utuh kenapa dia memang nggak utuh jadi 2020 berapa ini 2023 seluruh warga konoha yang berjikir itu harus berpikir non-linear warga konoha jadi kita ini terlalu banyak melakukan amalia yang esensinya itu kita nggak ngerti esensinya itu nggak ngerti kok bisa matelis jikir nggak bisa berpikir non-linear nggak bisa berpikir linear itu betul-betul apa ya kebodohan gitu kadang yang mau marah juga sih sama Kiai-Kiai tapi namanya Kiai kita kan dilatihnya untuk tadim gitu gimana gimana orang bisa berjikir berjikir tapi ini kompetensi apa sih sebenarnya itu kompetensi non-linear mari kita tulis ya berjikir itu kompetensi non-linear kompetensi non-linear jadi jangan dimengke sementara berpikir itu ini kompetensi linear eh bukan apa ya kecil itu kecil asal kamu bisa bahasanya gampang itu kompetensi linear aja kompetensi kompetensi namanya linear itu kata orang Jawa orang itu barang katon orang kelihatan kamu sampai nggak bisa itu gimana barang katon barang kelihatan sementara kompetensi non-linear itu bukan barang gaib barang yang hadir jangan non-linear kok gaib gimana kompetensi kamu bisa berpikir kalau definisinya itu gaib barang yang hadir nah ahli-ahli dikir yang sudah punya ijasa dikir itu ya harus bertanggung jawabkan lah harus dipertanggung jawabkan makanya nggak ada lagi kompetensi tertinggi di dalam jagat pribadi itu kecuali pikir sebagai kompetensi non-linear gitu ini temuan hari ini kita ya masa kok bangsa yang dikir dikir di mana-mana berpikir linear aja itu masih dapat lima kuliah itu ceritanya gimana sampai kita itu apa ya kortisanya itu 89 itu setara dengan orang yang apa namanya 89 itu kan primitif kalau nggak dibilang terbelakang mentalnya bayangin katanya dikir tapi mentalnya terbelakang nggak terima juga lah kita ya tapi emang kenyataan begitu kok jadi dikir itu kemana definisinya pikiran itu kemana nggak jelas bayangin dari negara yang katanya seri berjikir skor pisahnya 89 mentalnya primitif kalau nggak mau dibilang terbelakang tapi ada juga yang nggak mau primitif terbelakang aja itu maksudnya sama bodoh maksudnya jadi mulai 2023 apalagi ya orang Islam itu akan menyambut menyambut apa itu shifting kultural gitu ya ada kepercayaan semacam itu perseratus tahun terjadi shifting kultural nah itu kita mesti bikin istilah menemukan hakikat jikir itu apa berpikir non-linear berpikir itu apa itu kompetensi linear nah di Quran itu disuruh keduanya al-imron 191 disuruh berjikir disuruh nggak boleh ngumpul-ngumpul sambil bahas pikiprasetio itu namanya riba kondu ini bahasamu kondu kondu itu kelapa buah kelapa yang isinya sudah dimakan tupai itu kondu ngumpul-ngumpul bahas capres terus tengkar bahas dong filsafat yang diusung oleh capres capres bisa gitu ya jangan emosional gitu ini harus dikembangkan terutama mas imam yang punya santri satu RT itu ya jangan sampai kamu ngumpulin hanya buat habisin gula sama T di bumi habis jikir minum T tambahin es mas tambahin es kamu giliran disuruh berpikir apa berpikir ya kan ya sambil minum sambil punya asa kompetensi non-linier asa kompetensi liniernya gitu ya gitu jadi suluk itu meliputi jikir sekaligus pikir kita punya definisi lagi kan suluk itu kompetensi zikirnya kompetensi pikirnya bertambah kapasitas dan itu memang tidak mungkin kita dapatkan di kampus sekuler yang hanya ngajakin mikir gak mungkin apalagi di pos ronda gak mungkin linier aja gak ada apa di pos ronda cuma nunggu kapan ini ada kiriman dari warga kiriman kopi sama donat gitu ya ya ini penting penting ini udah dijelasin di rekamannya dulu ini hanya kan ngulang-ngulangi sambil ngali lebih dalam lagi lebih dalam lebih dalam jadi berjikir itu mampu mengetahui dirinya sendiri secara refleksif intuitif refleksif itu intuitif tidak hanya mengetahui diri pribadinya dia pengetahuan ahad wahid wahda itu kompetensi non-linear sudah sudah dengan B sudah B yang ngumpul-ngumpul yang diserang camilan gitu ya kompetensi non-linear itu gelarnya ya mumin gitu kan gelarnya kan mumin ahlu jikir entah negara mengakuinya apa enggak ya enggak masalah apain nunggu gelar dari negara makanya Ainun ya ngasih sendiri gelar mm munah ternyata orang munah ayah tunggu gelar dari negara susahnya gitu padahal kita ya aslinya itu sebelum sudah diberi gelar sama oleh Allah itu Abdullah Holy Fatullah jadi enggak usah minder enggak dapat gelar dari negara seperti itu jadi itu ya jadi kita perlu ya jikir itu bukan nyebut tapi itu di kitab ada sih jikirnya itu menyebut-nyebut dulu mikirin linier lalu mikirin non linier dan itu yang jikir asli itu yang non linier itu adapun yang tadi itu tahapan lah ini udah umur 70 tahun jikirnya masih jikir nyebut but 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 dan itu seolah-olah sudah benar seperti itu lah itu kan bahaya seolah-olah jikir itu hanya nyebut-nyebut tidak ada progresif kualitas seperti itu jadi kalau non-linier itu mengetahui diri secara refleksif ya sementara kalau berpikir itu kan analitis analitis itu artinya memecah dan menggabung akhirnya tidak pernah utuh sampai kiamat pernah utuh sampai kiamat saya kira itu dulu lah ya mas Camim jadi mas Camim ya harus rajin kesura untuk latihan kompetensi non-linier jangan main aplikasi terus itu kamu hanya ngikuti algoritma jadi sepanjang 10 jam tuh bertindak dari aplikasi ke aplikasi berikutnya oke itu dulu ya pagi ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh diingat-ingat zikir itu kompetensi non-linier terima kasih terima kasih teman-teman kalau kita tunggu aja informasi dan bagi teman-teman yang mau mengakses beda buku disolving ego ini bisa japri ya Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat dan selamat terima kasih terima kasih terima kasih